Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabi'un. Sabi'un. Oke, Alhamdulillah. Pagi ini kita ketemu lagi dalam keadaan sehat di pelajaran mati kita. Sehat semua ya, anak-anak ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Rapih-rapih. Pakai seragam merah-merah. Oke, hari ini hari Kamis. Ada yang puasa hari ini? Enggak. Tidak, Umi. Enggak. Adika, enggak, Umi. Enggak. Oke, belajar ya. Belajar puasa seminggu Kamis. Kalau enggak puasa, sudah sarapan? Sudah. Sudah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Doa menyebut pagi dan doa sebelum belajar. Siapa yang mau pimpin hari ini? Anggun. Oke, silahkan Anggun. Semangannya diangkat semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua sudah berdoa. Semoga pembelajaran kita lancar. Semoga apa yang kita pelajari, ilmu yang Umi sampaikan, bisa diterima, bisa diserap dengan baik oleh anak-anak semua. Yang kameranya masih belum dibuka. Yang kameranya masih belum dibuka, silahkan dibuka. Alia, Alif, kameranya dibuka. Hari ini, tadi Umi sudah bilang di grup, kita hari ini mau belajar tentang apa? Tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, ada yang sudah baca, menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, sekarang semua bukunya disutup. Semua bukunya disutup. Umi mau tahu apa yang anak-anak dapat tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Apa yang sudah dibaca, yang sudah dibaca. Bukunya ditutup, nggak boleh baca buku. Bukunya yang bisa menyampaikan salah satunya. Atau langkah-langkahnya. Apa, Andika? Apa, Andika? Apa, Andika? Umi cuma dengar tertentunya. Menentukan data dalam ukuran tertentu. Oh, menentukan data dalam ukuran tertentu. Ya, terutama ada datanya dulu. Oke. Ya, itu tentang menyajikan data. Kita mau belajar hari ini. Tapi sebelumnya, Umi mau bahas sedikit tentang minggu lalu. Kita tidak... Umi suaranya putus-putus, Umi. Putus-putus? Tidak, Umi. Tidak, Umi. Oke, mungkin sinyalnya Andika agak sedikit bermasalah ya. Tidak apa-apa. Nanti insya Allah baik sendiri. Nah, sebelum kita belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Minggu lalu, Umi minta anak-anak untuk belajar secara mandiri tentang membaca dan menaktirkan data dalam bentuk tabel. Ingat ya, Umi kasih tugas. Anak-anak pelajari manusia secara sendiri. Nah, dari tugas yang Umi berikan, Umi lihat anak-anak itu banyak salah di bagian menentukan selisih. Selisih antara terluas dengan terkecil atau selisih antara pekerjaan satu dengan yang lain. Atau jumlah siswanya. Nah, Umi mau bahas sedikit tentang itu. Sebentar. Nah, Umi mau bahas sedikit tentang cara menyajikan, cara membaca atau menaksirkan data dalam bentuk tabel. Di buku itu sudah ada contohnya, namun beberapa anak-anak masih belum bisa cara membacanya atau menaksirkan. Membaca dan menaksirkan itu berbeda. Membaca data. Di layarnya ada? Belum, Umi. Belum, Umi. Ini untuk materi yang minggu lalu dulu. Tentang membaca dan menaksirkan data dalam bentuk tabel. Nah, contohnya membaca dan menaksirkan. Kalau membaca, kita baca yang ada di tabel. Lihat di sini kolom pertama ada nilai. Kita bacanya dari kiri ke kanan bisa atau dari kanan ke kiri bisa. Tapi biasanya kita agar lebih mudah bacanya dari kiri ke kanan. Misalnya nih, ada tabel. Di sini ada nilai dan ada banyak siswa. Kira-kira ada yang tahu ini tabel tentang apa? Tentang nilai siswa. Tentang nilai. Ya, tabel. Misalnya nilai ulangan beberapa siswa. Nah, membaca tabel. Cara membaca tabel seperti ini. Banyak siswa yang mendapat nilai 60, ada 6 siswa. Atau nilai 60 diperoleh oleh 6 siswa. Jadi, itu cara membaca tabel. Kita baca dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Banyak siswa yang mendapat nilai 65, ada 4 siswa. Atau kita balik. Nilai 65 diperoleh oleh 4 siswa. Lagi, misalnya yang terakhir. Banyak siswa yang mendapat nilai 90, banyak siswa yang mendapat nilai 90, ada 8 siswa. Atau kita balik. Siswa yang mendapat 90 itu ada 8 orang. Yang mendapat nilai 90 ada 8 orang. Intinya kalau membaca, itu kita membaca dari tabel ini. Kita sebutkan semua. Nilainya berapa, banyak siswanya berapa. Itu kalau membaca. Kalau menaksirkan, itu artinya mengartikan. Berarti kita membaca di sini. Kalau nilai 60 itu ada 6 siswa. Contoh menaksirkan bisa banyak. Misalnya, dari tabel ini, tafsiran yang pertama, nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 80. Yaitu berapa yang memperoleh paling banyaknya? Ada 10 siswa. Jadi, menaksirkan itu semacam kesimpulan. Lagi, nilai terkecil yang diperoleh siswa adalah 60. Atau lagi, nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai berapa? Coba lihat tabelnya. Nilai 65. Oke. Nilai 65. Nilai 65. 4 siswa. Jadi, itu namanya menaksirkan. Jadi, kita mengartikan dari tabel yang ada. Itu menaksirkan. Tapi, kalau membaca, kita baca. Misalnya, nilai sebanyak 6 siswa mendapat nilai 60. Atau nilai 60 diperoleh oleh 6 siswa. Itu membaca. Kalau menaksirkan, selisih ini. Selisih itu masuk di menaksirkan juga. Menentukan data terbesar dan terkecil. Misalnya, nilai terendah yang diperoleh siswa adalah nilai 60. Diperoleh oleh berapa siswa? 6 siswa. Atau ada lagi. Selisih nilai antara 90 dan 85 ada berapa siswa? Ingat. Selisih nilai antara nilai 90 dan 85 ada berapa siswa? Siswa ya, ditanya bukan nilainya. Selisih siswa yang mendapat nilai 90 dan 85. 1. Kalau selisih nilai, berarti yang dikurangkan siswanya. Kalau selisih nilai, yang dikurangkan nilainya. Selisih siswa yang mendapat nilai 90 dan 85, berarti yang dapat 90 itu ada 8 orang. Yang dapat nilai 85 itu ada 7 orang. Berarti kita kurangkan 8 dikurang 7. Ingat, kalau selisih yang terbesar dan yang terkecil. Paham ya, nak ya? Sekali lagi, lihat soal minggu lalu yang Umi kasih tugas kanak-kanak halaman 148. Umi tanya sekali lagi, bagian A nomor 4. Berapa selisih banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani dan pedagang? Berapa jawabannya? Berapa? 2. 2. 2. Oke. Kenapa? Karena sebagai petani itu ada 10. Sebagai pedagang ada 12. Kita kurangkan. Yang terbesar dikurang terkecil. Berarti 12 dikurang 10. Hasilnya di 2. Oke. Satu lagi. Sekali lagi. 2. Provinsi apakah yang wilayahnya paling kecil? Soal B nomor 2. DKI Jakarta. DKI Jakarta. DKI Jakarta. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, itu merupakan membaca atau menafsirkan, nak? Kita melihat provinsi yang paling kecil wilayahnya. Membaca. Membaca atau menafsirkan? Membaca. Membaca. Atau menafsirkan? Menafsirkan. Membaca. Menafsirkan. Jadi kita menyebutkan. Provinsi paling kecil ini, paling besar ini. Selisih antara paling besar, paling kecil itu namanya menafsirkan. Kalau membaca begini. Provinsi Banten, luas wilayahnya 9.161. Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau membaca itu, kita membaca tabelnya. Tapi kalau kita menyimpulkan, itu menafsirkan. Cari arti dari tabel itu. Sekali lagi. Kemarin masih banyak yang salah di nomor 3. Berapa luas seluruh wilayah di Pulau Jawa? Caranya gimana deh? Caranya aja. Caranya gimana kalau kita mau tahu seluruh luas? 11.979. Oke, gini. Ini tanya caranya aja. Jadi caranya kalau ditanya, berapa luas seluruh wilayah Pulau Jawa? Lihat, kata kuncinya adalah seluruh. Kalau seluruh berarti semua. Wilayah Pulau Jawa. Nah, lihat judul di atas. Pertanyaan berdasarkan data luas wilayah setiap provinsi di Pulau Jawa. Berarti yang ada di tabel ini Pulau Jawa. Yang ditanya luas seluruhnya. Berarti kita jumlahkan semua luas wilayah ini. Dari luas Banten sampai ke Jawa Timur itu kita jumlahkan. Kalau seluruhnya berarti semua kita jumlahkan. Oke, bisa dipahami ya. Oke, itu untuk yang minggu lalu. Sedikit ulasannya. Ada beberapa yang masih keliru di situ. Mudah-mudahan sudah paham. Hari ini kita lanjut ke bagian D. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jadi, selain kita harus bisa membaca, kita juga harus bisa menyajikan. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ada yang sudah tahu diagram batang itu seperti apa? Diagram batang itu adalah diagram yang merupakan batang. Diagram batang itu adalah diagram yang merupakan batang. Persebutan dengan level yang tenang. Oke. Kalau Umi tanya jangan baca buku lagi. Jadi jelas. Umi ini dengan yakin, tetap ke kameranya. Jangan sambil baca. Itulah fungsinya. Kenapa Umi suruh baca sebelumnya. Biar anak-anak paham. Oh, hari ini tentang diagram batang. Ini Umi, singkatnya anak-anak bisa jawab seperti ini. Diagram batang itu Umi diagram yang di dalamnya dia digambarkan dengan batang-batang yang berbentuk persegi panjang Umi. Begitu saja sudah benar. Jadi, anak-anak bisa menyimpulkan sendiri dari hasil bacaan anak-anak sebelum belajar. Itu maksud Umi meminta anak-anak semua untuk membaca terlebih dahulu. Oke. Kita bahas ya, nak ya. Jadi, diagram batang itu adalah diagram yang dia menyajikan datanya itu dalam bentuk batang-batang yang berbentuk persegi panjang. Lihat di bukunya, di halaman 150. Di situ ada contoh diagram batang. Nah, yang merah-merah seperti batang berbentuk oran, bukan merah. Yang batang berbentuk oran itu namanya diagram batang. Jadi, diagram yang datanya itu digambarkan atau diwakilkan dengan bentuk batang-batang yang berbentuk persegi panjang. Itu namanya diagram batang. Nah, untuk membuat diagram batang ini atau untuk menyajikan diagram batang ini, terlebih dahulu kita harus punya sebuah data. Dari mana kita dapat data? Gimana cara dapat data kemarin? Ada yang ingin? Dari wawancara. Kita dapat salah satunya wawancara. Jadi, kalau ditanya, dari mana kita dapat data? Dari mengumpulkan data. Ada berapa cara mengumpulkan data yang masih ingat? Ayo. Pelajaran kita ini berhubungan terus, nak, dari sebelum-sebelumnya. Jadi, kita harus ingat terus. Ada berapa yang mengumpulkan data? Ada. Ada empat. Oke, ada empat. Yang pertama. Penulis. Pencatatan langsung. Pencatatan langsung. Yang kedua. Diagram batang. Melakukan wawancara. Oke, yang kedua wawancara. Cara mengumpulkan data. Yang ketiga. Penelitian. Oke, penelitian. Yang keempat. Menyebarkan angket atau kuesionar. Ya, jadi semua pembelajaran kita berhubungan. Pertama, kita sudah belajar mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, kita belajar membaca data. Setelah kita bisa membaca data, hari ini kita belajar menyajikan data. Nah, kemarin kita sudah mengumpulkan data, anggap-anggaplah kita dengan wawancara nih. Wawancara tentang data peserta lomba empat tahun terakhir. Lalu kita sajikan ke dalam bentuk tabel, ya. Lalu sekarang coba anak-anak baca. Bagaimana cara membaca tabel ini? Ada yang bisa? Ayo. Tadi sudah Umi contohkan cara membaca data dalam bentuk tabel. Di sini ada kolom tahun dan ada kolom jumlah peserta lomba. Ada yang bisa? Banyak peserta lomba. Ayo. Baru Umi kasih contoh tadi. Siapa ya? Anggun. Anggun. Coba Anggun. Bagaimana cara bacanya? Di tahun 2007, jumlah peserta lomba adalah 21 peserta. Oke. Oke, benar. Jadi kalau Umi tanya membaca data, kita baca yang ada di tabel ini. Pada tahun 2007, jumlah peserta lomba ada 21 orang atau peserta. Lalu, pada tahun 2008, jumlah peserta lomba sebanyak 28. Lagi. Pada tahun 2009, jumlah peserta lomba ada 42 orang. Lalu, pada tahun 2010 ke atas, jumlah peserta lomba adalah 49. Nah, itu membaca data. Kalau Umi minta tafsirkan, siapa yang bisa membuat dua penafsiran dari tabel ini? Ayo. Baca sudah. Sekarang tafsirkan. Barusan Umi kasih contoh tentang membaca dan menafsirkan. Ayo. Siapa yang memahami yang masih mengingat? Banyak. Banyak peserta lomba. Ayo. Siapa yang bisa menafsirkan tabel ini? Ayo. Menfaatkan kesempatan dengan baik, kata Umi. Banyak peserta lomba. Ayo, salah satu aja nggak apa-apa. Ada banyak anak-anak bisa menarik beberapa kesimpulan dari tabel ini. Jumlah. Banyak. Jumlah peserta lomba di tahun 2007 ada 21. Itu namanya membaca. Kalau kita 2007 ada 21, itu namanya membaca. Ayo, kalau menafsirkan. Umi kasih contoh deh. Satu. Peserta lomba paling sedikit ada di tahun 2007. Yaitu 21 peserta. Ayo yang lain. Sudah Umi pancing. Ayo. Caca, Mi. Caca. Oke, Caca. Peserta lomba paling banyak. Apa, Caca? Semakin tahun semakin meningkat. Apa, Nak? Nggak kedengeran? Semakin tahun semakin meningkat pesertanya. Oh, semakin tahun semakin besar peningkatan pesertanya. Oke, boleh. Jadi, jumlah peserta lomba itu setiap tahunnya meningkat. Boleh. Lagi. Ayo. Andika, Umi. Coba Andika. Mikdam, Umi. Mikdam. Oke. Andika dulu dah itu Mikdam. Ayo, Andika dulu. Peserta lomba paling banyak di tahun 2010, Umi. Oke, good. Peserta lomba paling banyak ada di tahun 2010. Berapa jumlahnya, Andika? 49, Umi. Oke. Itu namanya menafsirkan. Lagi, Mikdam. Tadi Mikdam mau. Apa, Mikdam? Mikdam, atau yang lain? Ayo, masih banyak banget yang bisa dikaftirkan. Anggun, Mi. Anggun sudah, teman-temannya dulu. Bentar, Anggun sudah beberapa kali. Yang lain, Yok. Ayo, nak. Belajar aktif. Jangan takut salah. Gak apa-apa. Yang penting anak-anak berani menyampaikan, berani berpendapat. Kita belajar bareng-bareng. Ayo. Siapa yang berani lagi? Umi. Umi. Siapa, nak? Umi. 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 Mikdam. Oke, Mikdam. Abis Mikdam, Cesa. Ayo, Mikdam. Jumlah seluruh peserta lomba adalah 140 peserta. Oke, jadi Mikdam menafsirkan jumlah seluruh peserta lombanya adalah 140. Oke, boleh, Mikdam. Siapa tadi? Cesa. Apa Cesa? Jumlah peserta paling sedikit. No, paling sedikit tadi sudah Umi sampaikan. Yang lain. Jumlah peserta paling banyak. Sudah. Dita. Paling banyak sudah Andika. Ayo. Selisihnya deh. Selisih. Ayo. Selisih. Umi kasih tahu nih selisih. Banyak pilihannya. Jumlah selisih. Jangan jumlah selisih. Selisih. Atau banyak selisih. Boleh. Jumlah banyak selisih. Jumlah banyak selisih. Banyak selisih. Jangan pakai jumlah lagi. Banyak selisih. Banyak selisih. Antara 49 dan 4. 49 di tahun berapa. Sebutkan dulu. Jadi Cesa menyebutkan selisih di tahun berapa. Banyak selisih. Banyak selisih. Banyak selisih. Jumlah peserta. Antara. Antara 49 di tahun 2010. Dan 42 di tahun 2009. Adalah 47 peserta. Lomba. Gimana, gimana? 47. 47 dari mana dulu Umi? Tanya coba. Sebentar Umi. 49, 42. Kok bisa 47? Ayo. Umi salah Umi. Ya gimana? Ayo sekali lagi deh. Bentar Umi. Cesa hitung ya Umi. Oke. Oke, oke. Sambil menunggu Cesa. Umi lanjut ya penjelasannya ya. Jadi ini ada tabel. Tabel tentang jumlah peserta lomba di 4 tahun terakhir. Perintahnya perhatikan data tersebut. Sudah kita perhatikan. Kita sudah belajar membaca. Kita sudah belajar menaksirkan. Lalu perintahnya di sini. Sajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram batang. Di dalam bentuk diagram batang. Ayo Cesa. Gimana? Ayo Cesa. Sekali lagi. Banyak selisih jumlah peserta antara 49 di tahun 2010 dan 42 di tahun 2009 adalah 7 peserta lomba. Oke. Umi paham. Umi tahu yang Cesa maksud. Cuma kalimatnya begini. Nah, kurang tepat. Harusnya begini. Banyak selisih peserta lomba pada tahun 2010 dan 2009 adalah 7 orang. Jadi jumlah pesertanya nggak usah disebutkan. Jadi karena yang ditanyakan selisih antara tahun 2010 dan 2009. Yaitu 49 dikurang 42. Jadi kata-katanya begini. Banyak selisih peserta antara tahun 2010 dan 2009 adalah 7 orang. Seperti itu. Paham ya Cesa ya? Iya Umi. Oke, good. Tapi benar Umi paham yang dimaksud. Nah, kita lanjut. Setelah kita tahu tabelnya. Kita akan membuat diagram batang. Namun ingat dalam membuat diagram batang itu ada beberapa langkah. Anak-anak boleh lihat di sini. Langkah-langkah membuat diagram batang. Yang pertama, tuliskan tahun atau X atau kolom pertama ini pada sumbu yang mendatar. Ingat Umi selalu bilang. Yang ini anggaplah kolom X tahun ini. Jumlah ini anggaplah kolom Y. Kalau X itu mendatar sumbunya ya. Ingat, Umi sudah pernah jelaskan. Kalau Y itu tegak ke atas. Nih, lihat. Tahun mendatar sumbu X. Ingat ya, mendatar sumbu X. Dan jumlah peserta lomba ini tegak ke atas atau sumbu Y. Nah, ini tangkap pertama. Jadi kita buat. Tulis tahunnya di sini. 2007, 2008, 2009, 2010. Dan jumlah pesertanya. Oh, ini puluhan Umi. Kita buat aja berarti. 10, 20, 30, sampai batasnya. 50, karena di sini paling kecil 49. Yang kedua, buat batang pada setiap tahun. Buat batang ini. Batang pada setiap tahun setinggi jumlah peserta. Ingat, di tahun 2007 ada 21 peserta. Kita buat batang di 2007. Lalu kita luruskan tingginya di 21. Lihat, 21 berarti di atas 20 sedikit. Sampai sini, paham? Bisa dipahami atau diulangi? Paham, Umi. Paham, ya? Paham, Umi. Nah, yang kedua, kita buat batang lagi. Di tahun 2008 ada 28 siswa. Berarti kita buat batang di tahun 2008. Tingginya 28. Berarti kita buat, kita cari di sumbu sini 28. Oh, kira-kira di sini. Kita buat. Umi, suaranya putus-putus, Umi. Putus-putus. Sinyalnya ya, kurang baik ya. Oke. Nah, yang ketiga. Tahun 2009 ada 42 peserta lomba. Berarti kita buat batang lagi di tahun 2009. Kita luruskan di angka 42 pada sumbu Y. Kita buat lagi titik-titik seperti ini. Begitupun tahun 2010. Ada 49. Kita buat batang di tahun 2010. Kemudian kita luruskan tingginya di 49 pada sumbu Y. Sampai sini bisa dipahami, Umi. Cara membuat diagram batang. Bisa, Umi. Bisa, ya? Bisa, Umi. Oke. Nah, kita lanjut. Itu caranya. Jadi, kalau dia sudah ada tabel seperti ini, anak-anak bisa langsung membuat diagramnya. Langsung saja buat diagramnya. Dengan cara seperti langkah-langkah ini tadi. Nah, sekarang yang kedua. Bagaimana, Umi? Kalau datanya itu belum berbentuk tabel. Kalau sudah berbentuk tabel seperti ini, kita enak. Tinggal buat diagram batangnya. Bisa langsung kita masukkan. Ingat yang sumbu X mendatar, sumbu Y tegak. Anak-anak harus paham. Gak boleh kebalik. Kalau jumlah pesertanya di bawah, yang mendatar, tahunnya di atas itu salah. Jadi, harus diperhatikan. Nah, sekarang gimana kalau datanya belum berbentuk tabel, Umi? Masih berbentuk daftar seperti ini. Caranya yang pertama, kalau belum berbentuk tabel, berarti kita harus buat apa dulu? Buang tabel. Oke, pintar. Kalau datanya masih seperti ini, belum dalam bentuk tabel, kita buat dulu ke dalam bentuk tabel. Ingat, di sini ada data nilai matematika siswa kelas 5. Berarti, kalau di sini ada nilai sama ada siswa kelas 6 ya, SD Tunas Makar, kira-kira tabelnya ada kolom apa aja ya? Yang pertama kolomnya apa? Pertama kolom nilai. Oke, cerdas. Yang kedua kolom nilai. Banyak. Banyak siswa. Oke, good. Nah, kita buat tabel. Yang pertama ada kolom nilai. Ini sumbu X yang mendatar. Ini sering ngomong. Sumbu X mendatar. Yang kolom kedua, banyak siswa. Banyak siswa. Nah, ingat. Kalau nilainya masih berantakan seperti ini, belum urut, urutkan dulu dari yang paling kecil ke terbesar. Kalau tidak urutkan, tidak diurutkan, menyalahkan. Ingat, harus diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Lihat, nilai paling kecil 5, paling besar 10. Urutkan. Misalnya di sini enggak ada 6, langsung 7, tetap saja. Urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Udah, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru kita masukkan. Nilai 5 ada berapa? Kita cari di sini. Ada berapa? Oh, ada 1, ada 2. Tulis nilai 5, ada 2. Nilai 6 ada berapa? Kita lihat. Nilai 6 ada 2 juga. Oke, tulis 2. Nilai 9 ada berapa? Hitung di sini. Nilai 9 ada 1, 2, 3, 4. Apa nilai 9 ada 4? Kita turun. Jadi, kita sudah dapat nih. Nilainya sudah kita urutkan dari kecil ke besar. Banyak siswanya juga sudah kita dapat. Nah, untuk mengecek apakah data kita itu benar atau salah, anak-anak hitung. Banyak siswa ini, kalau dijumlahkan, jumlahnya sama enggak dengan data yang ada di sini. Misalnya di sini kita hitung semuanya ada 22. Maka banyak siswa ini juga, kalau dijumlahkan, nilainya harus 22. Nah, itu jadi untuk mengecek biar data kita enggak salah. Sampai sini, paham? Kalau kurang jelas atau kecepatan, anak-anak bilang ya. Nah, setelah datanya kita ubah ke dalam bentuk tabel, baru kita sajikan nih, sajikan data tersebut ke dalam diagram batang. Lihat, nih diagram batang. Ingat, nilai 5 ada 2. Kita sudah buat di sini nilai yang tegak. Nilai itu ada di sumbu X, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan banyak siswa di sumbu Y, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa cuma sampai 6, Omi? Karena di sini nilai paling besarnya, pesertanya 5. Jadi, kita lebihkan 1 saja, 6 enggak apa-apa. Nah, lihat, yang dapat nilai 5 ada 2 siswa. Kita buat di sini. Di nilai 5 kita buat batang, tingginya setinggi 2. Lagi, nilai 7 ada 5 siswa. Di nilai 7 sini kita buat batang. Sampai ke angka 5. Kenapa sampai ke angka 5? Karena di sini nilai 7 banyak siswanya ke 5. Lagi, nilai 10 nih. Tingginya berapa? 10. Tingginya 2. Nah, kenapa tingginya sampai 2? Ada yang tahu kenapa tingginya batang 10 itu kok cuma sampai 2? Karena siswa yang mendapat nilai 10 itu ada 2. Oke, cerdas. Karena siswa yang mendapat nilai 10 itu ada 2. Maka tinggi batangnya di angka 10 ini juga cuma sampai angka 2. Sekian materi, Umi. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Umi. Tidak ada, Umi. Ada yang mau ditanyakan, Umi. Oh, sudah nanya tugas. Ada dong. Kalau sudah nanya tugas, ada. Sabar. Yang penting anak-anak paham dulu materinya. Karena Umi mau saat Umi menjelaskan, ketika anak-anak belum paham, anak-anak harus bertanya. Jadi saat Umi kasih tugas, anak-anak paham. Dan Umi senang kalau nilainya bagus-bagus. Dan usahakan setiap tugas, anak-anak kerjakan sendiri. Jangan dibantuin orang tua. Sudah kelas 4 harus mandiri. Makanya saat materinya belum jelas, tanyakan sampai jelas. Jadi saat mengerjakan tugas bisa sendiri. Jadi saat dapat nilai kecil, nilai besar, anak-anak juga akan ada rasa kepuasan sendiri. Oke, sekian materi dari Umi tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Anak-anak paham semua ya? Paham, Umi. Kamu, Umi. Oke, semua bisa dipahami. Waktu kita habis, tinggal satu menit lagi. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa bersama. Doa kepada tol majlis bareng-bareng. Silahkan tangan ini diangkat semua. Bareng-bareng ya, silahkan. Bismillah. Ulul kok mainan ulul Teman-temannya lagi baca doa Ululnya mainan buku Oke baca doa ya ulul ya Baca doa lagi setelah ini sendiri Oke terima kasih anak-anak semua Terima kasih juga para Ayah bunda yang sudah mendampingi Umi tutup ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati